Gata orang-orang nih, Kak Astrid tuh punya ular yang istimewa seperti itu. Iya. Gimana kalau mimpi, ularnya itu mencari kita atau menggigit kita. Akhirnya saya ditelepon sama orang tertentu, orang tersebut. Ada seorang kanwil lah, kepala wilayah di situ. Dibilang, saya masih ada di sana. Ternyata sosok saya itu, wujud saya itu ada di sana. Padahal saya sudah di rumah tidur. Ternyata sosok saya yang terbaru, masih di Bali. Hari ini saya kedatangan tamu, sang ratu ular atau penari ular namanya Kak Astrid. Halo Kak Astrid. Halo juga, Roli. Apa kabar? Baik. Kak Astrid. Iya. Katanya tuh ya kata orang-orang nih. Kak Astrid tuh punya ular yang istimewa seperti itu. Iya. Itu bener ya? Bener. Ulernya itu seolah dibawa-bawa kemana-mana gitu? Setiap ada pentas, setiap ada acara edukasi dan lain-lain itu ya dibawa. Kalau kerja tidak. Nah katanya orang-orang juga di sekitar sini, Kak Astrid ya, itu ada cerita hal mistis ya? Iya. Hal-hal yang berkaitan dengan ular atau apa? Kalau dilihat dari cerita mistis dari ular itu memang ada menurut keyakinan masing-masing. Seperti contohnya kemarin-kemarin itu ada ya kalau pas gimana ya, kalau mimpi ularnya itu mencari kita atau menggigit kita. Tunggu sampai di situ. Kalau bisa dimimpin tuh artinya apa? Ada gini apa ya namanya? Musibah? Iya. Kalau ada musibah. Kalau dimimpiin guys, kalau si Kak Astrid dimimpiin ular, pasti besoknya ada bencana atau apa gitu? Kok bisa gitu ya? Saya juga tidak tahu karena sering gitu. Sering banget. Nah aku tuh penasaran juga katanya. Ini katanya lagi. Kata-kata. Astrid tuh menikah dengan panggil aku. Iya dari dalam mimpi itu jadi kenyataan gitu. Gue enggak sih ceritain. Kok bisa sih? Gimana ya? Karena mungkin kelahiran itu disukai ular gitu. Wah mau kelahirannya ya? Iya disukai ular. Maksudnya kelahiran apa ya guys? Kayak orang di Bali itu kan adanya dewa, dewa ular. Kan ada gitu dewa siwa gitu. Tapi linggehnya itu dewa siwa. Linggeh itu gimana? Seperti kalau di agama Buddha kan ada tingkat-tingkatannya gitu. Ada ceritanya raja anak buah gitu. Kalau di Bali betare dan rencangan gitu. Nah itu seru banget ya guys. Baru dikit aja, dulu dikulik. Udah bikin kita mengawang-ngawang seperti itu. Terus ada hal mistis yang lain gak selain lagi mimpin? Apa itu? Kalau pas berperan sebagai peran antagonis. Peran antagonis? Gimana maksudnya gimana? Kebetulan kemarin kan waktu ini tuh jadi peran leak. Tapi kebanyakan orang-orang pas saya sudah selesai syuting itu di areal syuting. Kebetulan areal itu agak mistis gitu loh. Akhirnya saya ditelepon sama orang tersebut. Ada seorang kanwil lah. Kepala wilayah di situ. Dibilang saya masih ada di sana. Ternyata sosok saya itu, wujud saya itu ada di sana. Padahal saya sudah di rumah tidur. Itu apa tuh? Hantu Bali atau gimana? Kalau orang-orang pinter bilang di Bali itu kayak jin-jin. Atau orang-orang yang maksudnya orang apa itu namanya ya? Penghuni-penghuni di sana menyerupai saya gitu. Kalau mau nanya lagi, kalau gregek tunggek itu apa? Kalau di Bali apa ya gregek tunggek itu? Kayak yang sandy color-sandy color. Jam-jam segini itu sandy color. Jam-jam segini? Jam Maghrib. Dibilang muncul lah. Kalau yang di Bali sih dibilang memedi namanya. Memedi. Wujudnya kayak manusia. Kayak manusia. Astrid, ya tadi saya ngeliatin itu. Aku masih kurang ngerti ini Banten maksudnya. Banten kan namanya? Pejati. Pejati. Pejati ini buat apa sih? Buat kalau pas kita atau saya sendiri ada edukasi tentang ular, ada menari ular, atau ada upacara di Bali, ada acara apapun, pasti pejati pengantarnya. Pejati. Mungkin Kak Astrid mau melakukan ritual apa? Ritual dulu sebelum megang ular, biar kita selamat. Nah ini pertanyaan yang menaik juga guys. Pernah digigit gak sama kobra? Pernah. Kobra kan racun, mati dong? Bukan. Karena gini ini ditunjuk. Penangannya sih kita harus tepat. Pertama awal-awalnya memang gimana ya terkejut ya. Berdarah gak tuh? Hah? Berdarah gak? Kalau awalnya belum berdarah. Ya mungkin karena itu racunnya kan membekukan gini darah. Kapok gak sih kayak begini dulu? Kalau dibilang kapok sih gimana ya trauma. Cuma cuman waspada, sekarang tetep waspada gitu. Kenapa pake ulernya yang gak usah ada, apa sih namanya, bisa? Oh piton gak piton, itu tetep kita pake. Karena edukasi itu kita memberitahukan kepada masyarakat kan, dari ular berbisa, ular yang tidak berbisa gitu. Piton sih gak? Iya piton tidak. Gigit cuma melilit juga. Oh dia melilit ya? Iya. Nah guys penasaran kan kayak gimana ritualnya dan Aku pribadi sebenernya juga takut ular nih. Cuman masalahnya gak takut-takut banget kalau ada temennya. Yuk kita lihat ritualnya seperti apa. Aku dia malam. Aku. 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 Ritualan 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 Wow guys Aku terkesima loh dengan adat budaya Bali ini Tadi Sempet dia makan dupa ya Itu gimana kok bisa Nggak panas Nggak Langsung mati apinya Setelah Nah tadi kan udah prosesi Apa nih Ritual untuk Kalau orang Bali nunas taksu Nah setelah nunas taksu Apa lagi Kak Nunas kerahayuan Keselamatan Nah aku sempat mau nyinggung lagi Ini tuh setelah ritual pejati Katanya kamu mau ada ular ya Iya Di bawah nggak Di bawah Itu yang marah Tapi aku kalau takut nggak bapaknya Marahi takut Dulu berani Tapi sekarang nggak gara-gara dipatok Sama buah piton yang Nah aku biara ular juga Waktu itu Tapi gara-gara entah Kenapa Mama nggak suka Papa nggak suka Semua orang nggak suka Tuh ular juga aku kasih ular Ada yang albino Ya Sayangku Yuk kita lihat ular yuk Eh Jangan gigit ya Nggak Nggak ada yang gini Itu kelaminnya udah kelihatan Nongol Kayak taring Tapi Udah nggak mau gitu ya Nggak Nggak apa Ini albino ya Ini albino ya Ini albino ya Ini kelaminnya tuh Nongol Eh Maka asli Kalau ular kawin kayak gimana sih Ular Ini ekornya Sama ekor melilit Gini Ya Oh gitu Aku takut gigit Nggak Ya Ya tapi yang mau lurus nyaru Ini yang paling jinak nih Ini dilihat sih Nggak ya albino nih Ah Ah Sangit loh Hihihi Berapa Berapa kali sehari Atau berapa kali sebulan Dia ganti kulit Ganti kulitnya Satu bulan Dan satu bulan Dua kali Nah Ngomong-ngomong Masa kulit ular Kata orang lagi nih guys Beneran Kulit ular itu Dicolongin Buat ke dukut Ah Betul Gimana ya Menurut juga Kembali masing-masing orang ya Gimana diapain kulit ular Percayaan masing-masing Disimpan di mana Kalau Ini sempamanya Gimana ya Ganti kulit Hari ini Kalau yang ganti kulitnya Pas Purname Film Dan Kajang Klion Itu diminta Amadukun gitu Entah Dipakai apa Properti apa Nggak tahu Mungkin ritualnya Pastryp Di Jakarta tuh punya mitos juga Tentang ular Iya Lu udah denger belum Belum Kalau Ah Enggak Kalau katanya nih guys Kalau dirumah kamu nemu ular Jangan pernah dipukul pakai sapu Atau dimatiin Itu bener ya Bener Di Bali juga gitu Di Bali juga gitu Jadi kan orang bangun rumah Bangun rumah Bangun rumah kan Ada orang Kemasukan ulernya Di dalam bangunan itu Nah Tukang kulit bangunannya mukul tuh Pakai Apa sih Pacul atau apa gitu ya Mukul Akhirnya mati Ulernya mati Nah kemudian apa yang terjadi guys Berikut hari berikutnya Anaknya demam Tinggi Hampir tewas Oh Ini real story Kisah nyata loh bener Emang gitu ya Kalau di Bali Gini Datang lagi ular lainnya Sumpamanya sekarang mukul Kan mati Lagi beberapa hari Datang lagi ular-ular gitu Kok bisa ya Kalau menurut secara logika sih Karena Dia kan mungkin lagi birahi Keluar spermanya Ya Dicium lah Ya Datang lagi Wow Nah guys Tadi Upacara apa namanya Ritual Pejati Udah Ngobrol-ngobrol sama Kak Astrid Sudah udah Tinggal sekarang Saya mau nantang Rasanya untuk nari Penasaran kan? Yuk kita coba ya Biar Ya Tadi 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton